Kisah dari Audrey, ini gadis berusia 17 tahun yang terpilih untuk bertugas sebagai Miss Dinar pada Missa yang akan dipimpin oleh Paus Franciscus. Maurin Audrey Tiankara akan bertugas membawa lilin pada Missa Kudus bersama Paus Franciscus Kamis 5 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dirinya akan mendampingi imam saat pemberian hosti kepada umat. Keinginan untuk turun dalam pelayanan sebagai Miss Dinar muncul pada tahun 2017 ketika Audrey diminta untuk menggantikan Miss Dinar yang tidak bisa bertugas pada Missa Natal di sekolahnya. Tak diduga, ternyata dirinya merasakan sukacita ketika menjalani persiapan menjadi Miss Dinar untuk Missa Natal tersebut. Ia pun memantapkan hati dan meminta izin kepada orang tuanya untuk bergabung menjadi Miss Dinar di gereja paroki Santo Franciscus Asisiteba. Sukacitanya pun kian bertambah ketika dirinya terpilih menjadi salah satu Miss Dinar pada Missa yang akan dipimpin oleh Paus Franciscus di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Yang pastinya aku gak ekspek gitu kan bisa ikut terlibat dalam Missa Suci Bapak Paus. Selama jadi Miss Dinar 6 tahun bisa dibilang ini salah satu penantian pastinya juga merupakan suatu anugerah gitu. Yang pasti ini adalah kesempatan yang sangat amat tidak terduga. Maka aku bersyukur banget bisa ikut terlibat sebagai petugas dalam Missa Suci Bapak Paus. Untuk persiapan mungkin lebih secara rohani karena mungkin dalam doa selalu didoain biar lancar terus waktu nanti bertugas di GBK. Dan mungkin secara kesehatan biar di sana gak sakit-sakitan gitu dalam menjalani tugas. Anak pertama dari dua bersaudara ini menemukan rumah keduanya di gereja Santo Franciscus Asisi. Sambutan hangat dari teman-temannya membuat Audrey semakin semangat dalam melakukan pelayanan. Bagi kedua orang tuanya, Audrey merupakan anak yang mandiri dan peduli pada teman dan juga keluarga. Orang tua Audrey pun sangat bangga atas kesempatan yang diraih oleh putri sulungnya. Awalnya Audrey gak cerita kalau dia terpilih. Terus dia bilang, ma kalau aku jadi Miss Dinar di Missa Paus kira-kira boleh gak? Terus saya bilang, oh boleh sekali. Terus iya ma aku akhirnya terpilih. Puji Tuhan, akhirnya Audrey terpilih. Saya senang, saya bangga. Karena ini mungkin menjadi bagian dari perjalanan imannya ya. Karena sudah enam tahun sebagai Miss Dinar. Semoga Audrey dan teman-teman Miss Dinar-nya dari parokya Asisi juga bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Dalam mengikuti Missa Suci bersama Bapak Paus. Audrey dan para petugas Miss Dinar lainnya akan bertugas dalam Misa yang akan dipimpin oleh Paus Franciscus 5 September mendatang. Misa ini akan menjadi puncak kunjungan Paus Franciscus dalam lawatannya ke Indonesia. Claudia Carla, Bimo, Kompas TV Jakarta Sampai jumpa di video selanjutnya.